Hai para penonton, kita jumpa lagi di Inspirasi Aris Panda Semoga kalian tetap sehat-sehat dan berkah menimpah buat kita semua yang menonton Inspirasi Aris Panda Semoga cerita-cerita kami berguna buat kalian semua dan menjadi inspirasi buat para pendengar Selamat menonton Jangan lupa ya, share-nya, like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya bagi yang belum Kisah Inspiratif Hidup yang berarti Seorang bocah yang hidup di suatu tusun yang agak terpencil telah mencapai umur 12 tahun Selama hidupnya ia belum pernah menonton sebuah sirkus Betapa senang hatinya ketika pada suatu hari diumumkan melalui poster di sekolah Bahwa ada sebuah rombongan sirkus akan singgah di sebuah kota dekat tusun di mana dia tinggal Ia berlari pulang penuh kegirangan Dan bertanya kepada ayahnya Daddy, bolehkah aku pergi menonton? Meskipun keluarga itu miskin, ayahnya pun merasa betapa pentingnya hal ini untuk anaknya Bila kamu menyelesaikan semua tugasmu pada hari Sabtu yang akan datang Aku akan mempertimbangkan untuk memberikanmu uang guna menonton sirkus itu Pada hari Sabtu pagi, anak itu telah menyelesaikan semua tugas pekerjaannya Dan bocah itu berdiri di samping meja makan dalam pakaiannya yang terbaik Ayahnya mengambil dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 100 ribu rupiah Jumlah yang belum pernah dimiliki oleh anak itu sepanjang hidupnya Ayahnya mengatakan agar ia berhati-hati Dan akhirnya anak itu berangkat ke kota untuk menonton sirkus yang ia begitu idam-idamkan ibu Bucak itu demikian senangnya Sehingga ia berlarian menuju ke kota Setelah ia tiba di batas kota itu Ia melihat banyak orang berada di pinggir jalan Setelah ia berhasil menembus orang banyak itu Ia baru tahu apa yang sedang terjadi Suatu barisan pawai yang hebat sedang masuk ke dalam kota Barisan itu adalah parade sirkus Pawai ini adalah sesuatu yang paling hebat Yang ia pernah saksikan selama hidupnya Binatang-binatang puas dalam sangkar Sedang mengeram-mengeram ketika lewat Orkes musik dengan laku-lakunya Yang menimbulkan semangat dan gairah Membuat suasananya hidup dan ramai Orang-orang berbadan pendek sedang berakrobatik Sementara bendera-bendera dan umbul-umbul Dengan berbagai warna yang cerah dan indah berkibar di udara Akhirnya pawai ditutup oleh sekelompok badut yang beraksi dengan amat lucu Ketika para badut sedang melewati pucak itu Dia merogoh dari dalam sapunya Dan memberikan uang yang tak ternilai itu Kepada salah seorang badut itu Dan kemudian ia balik pulang rumah Apa yang terjadi? Pucak itu mengira bahwa ia telah menonton sebuah sirkus Padahal ia hanya menyaksikan Pawainya saja yang digelar sebelum tontonan sirkus yang sebenarnya dimulai Apakah kita telah menyaksikan dan mengalami segala sesuatu Yang Tuhan telah sediakan bagi kita Dalam kekayaannya yang tak terhingga? Ingat Kehidupan orang percaya adalah suatu perjalanan pertualangan yang indah dan penuh pesona Sebuah perjalanan yang sungguh menyenangkan dan menggairahkan Banyak orang termasuk orang-orang percaya Sudah puas dengan hal-hal yang remeh dan kurang berarti Apakah kita menginginkan suatu kehidupan yang berlimpah-limpah Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Apakah kita ingin suatu kehidupan yang sejati? Kalau demikian Raihlah cita-citamu yang lebih tinggi Janganlah menempatkan tujuan hidupmu terlalu rendah Bertekadlah untuk menjadi yang terbaik Sesuai seperti Tuhan telah menciptakan kita Berilah diri kita kepadanya sepenuhnya Ikutlah dia secara mutlak Dan biarkanlah roh bekerja dalam hidup kita Dan melalui hidup kita Janganlah buru-buru merasa cepat puas Jangan menganggap impianmu telah tercapai Teruslah melangkah, belajar, dan berjuang Jangan berhenti di tengah jalan Perubahan dunia ini semakin cepat berkembang Seperti teknologi, informasi, dan lain-lain Maka dari itu Teruslah bergerak dan berusaha Jangan cepat merasa puas Seolah-olah engkau telah mencapai Apa yang engkau impikan Dan memutuskan berhenti melangkah Teruslah berkarya dan semangat Terus maju Sebelum engkau ketinggalan Dan akhirnya Hanya bisa menyalahkan keadaan Dan kondisi di sekitar Anda Terima kasih para penonton inspirasi Aris Pandan Kalian sudah menonton video-video kami Semoga video-video ini dapat menginspirasi Anda Membuat kehidupan Anda lebih baik Tuhan memberkati Semoga Kalian tetap setia menonton video-video dari kami selanjutnya Bye-bye Sesei Thank you Martusun Bye-bye 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 selamat menikmati